Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 12. Sedangkan Leong Cai Syang yang tengah sibuk menghadapi serangan Suat Tochoo. Mulai keripuhan sendiri. Hatinya mulai goncang di mana dia yakin tidak mungkin bisa lebih lama lagi menghadapi Tochoo dari pulau salju itu. Tetapi sebagai seorang wanita yang memiliki kepandayan tinggi, tentu saja Leong Cai Syang tidak mau menyerah begitu saja. Dia telah mempergunakan seluruh kekuatan tenaga luokang yang ada padanya. Harus diketahui, jika seseorang mempergunakan seluruh kekuatan tenaga luokangnya, sepenuh tenaga, malah akan membuat dia terluka di dalam. Walaupun pertempuran itu bisa dimenangkannya, tetapi tetap saja setelah pertempuran itu, di mana orang tersebut telah mempergunakan seluruh kekuatan luokangnya, tentu akan menderita sakit. Dengan demikian Leong Cai Syang sendiri telah menyadari bahwa dengan mengerahkan seluruh kekuatan luokangnya ini menghadapi Suat Tochoo, di mana dia malu untuk menyerah dan mundur mengakui kekalahannya di hadapan Pangeran Galik, bahwa dirinya jika Atok berhasil menghadapi serangan Suat Tochoo itu, kesudahannya dia yang akan jatuh sakit parah atau juga mungkin terluka di dalam yang berat. Namun disebabkan memang Leong Cai Syang nekat, dan dia juga mengeluarkan seluruh kekuatan luokangnya, tanpa memperdulikan akibatnya. Begitulah, penaga yang yang dikeluarkan oleh Leong Cai Syang telah berbentur keras dengan hawa dingin yang dikerahkan oleh Suat Tochoo. Dengan begitu, tampak tubuh Leong Cai Syang telah bergoyang-goyang seperti akan mundur, namun Leong Cai Syang berusaha bertahan terus. Sedangkan Suat Tochoo tidak mengalami sesuatu apapun juga. Sambil tertawa keras, dia menarik pulang kembali kedua tangannya, kemudian tanpa henti dia telah mendorong lagi, kembali menyerang dengan pukulan inti esnya. Hawa dingin yang lebih kuat telah menerjang Leong Cai Syang dengan hebat. Kali ini Leong Cai Syang tampaknya tidak bisa mempertahankan diri lagi. Dengan mengeluarkan suara perlahan mengandung perasaan kaget, tubuh Leong Cai Syang telah terhuyung dua tindak ke belakang, tergempurlah tenaga dalamnya dan juga perbentengan pertahanan dirinya. Karena di waktu itu dia telah terserang hebat. Di waktu bersamaan dengan itu, waktu Leong Cai Syang tengah menghadapi ancaman bahaya maut yang tidak kecil. Telah berlari-lari seseorang, diiringi dengan suara bentakannya, Oh haha, makhluk kurang ajar yang ingin mengacau di sini tanpa kenal malu, biar aku yang menghajar mampus dan orang itu bukan hanya berlari sambil berteriak tangannya digerakan, dia memegang pundak Leong Cai Syang, menahan agar tubuh itu tidak mundur lebih jauh. Malah dari telapak tangannya telah keluarkan kekuatan wakang yang hebat sekali di mana telah disalurkan masuk ke dalam tubuh Leong Cai Syang. Untuk sejenak Leong Cai Syang memperoleh, tenaga tambahan, tenaga luakangnya yang telah tergempur tadi, bisa disatukan kembali, dan ia jadi bisa berdiri tegak kembali. Malah hawa dingin yang seperti mengurung diri Leong Cai Syang telah lenyap, tidak bisa menguasai dirinya lagi. Dengan buyarnya hawa dingin itu, maka Leong Cai Syang bisa bergerak lebih leluasa. Berulang kali dia mengeluarkan suara erangan itu untuk memusatkan tenaganya. Dengan tambahan tenaga dari orang yang menempelkan telapak tangannya pada punggungnya, maka Leong Cai Syang menggerakkan kedua tangannya, mendorong kepada Suat Tochu. Suat Tochu tertawa, ia melihat orang yang muncul membantu Leong Cai Syang, sehingga nenek itu tidak terjungkal, adalah seorang Mongolia berpakaian sebagai pendeta. Ia tidak mengenal pendeta yang telah berusia cukup lanjut itu. Hanya ia heran juga bahwa kepandayan pendeta itu demikian tinggi. Karena Leong Cai Syang telah mendorong ke arahnya ya dengan kekuatan yang berlipat dari tenaganya yang semula. Suat Tochu juga memergunakan tenaga inti esnya jauh lebih kuat. Aduh teriak Leong Cai Syang sambil menggigil keras. Karena waktu tenaganya bentrok dengan tenaganya inti es yang dipergunakan Suat Tochu, ia merasakan tenaganya itu buyar dan tenaganya itu bagaikan lenyap tidak berbekas. Malah tubuhnya seperti dibungkus oleh lapisan es lagi, ia menggigil dengan sekujur tubuhnya terasa nyeri. Pendeta Mongolia yang muncul membantu Leong Cai Syang tidak lain dari Tiacu Ho Ato. Waktu melihat keadaan Leong Cai Syang. Seperti itu, dia pun terkejut, karena walaupun berdiri di belakang Leong Cai Syang, Tohti Atsu Ho Ato merasakan sekujur tubuhnya dingin sekali terkena sambaran pukulan Suat Tochu. Cepat-cepat pendeta Mongolia itu menyambar tubuh Leong Cai Syang. Dia juga melompat ke samping, sehingga Leong Cai Syang bisa diselamatkan dari pengaruh tenaga dinginnya Suat Tochu. To Aniyo, kau beristirahat dulu biar aku yang menghadapinya, kata Kok Sumongolia tersebut sambil melompat ke tengah gelanggang menghadapi Suat Tochu. Matanya mengawasi bengis, sambil bentaknya garang, siapa kau? Mengapa berani mengacau di istana pangeran Suat Tochu tertawa dingin, ia tidak memandang sebelah mata pada pendeta ini. Walaupun dilihatnya Tia Tsu Ho Ato memiliki kepandayan yang tinggi, malah lebih tinggi dari kepandayan Leong Cai Syang, Toh Suat Tochu tetap tidak menganggapnya sebagai lawan yang perlu dihadapi dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang tokoh sakti, tentu saja Suat Tochu merasa bahwa dirinya yang tertinggi kepandayanya di kolong langit ini, karena Oey Ye Yok Su, salah seorang dari kelima jago luar biasa di daratan Tiong Goan yang pernah bertempur dengannya, tidak berdaya untuk merubuhkannya. Maka, mana dipandang sebelah nata, Tia Tsu Ho Ato ini? Kemana aku ingin didatang, tidak ada seorang pun yang bisa melarangku. Ingin datang kemari, engkau tidak bisa melarangku. Jika memang engkau hendak mengurus diriku, nanti ku berikan kau. Surat undangan dari Giam Loong suara Swat Tochu dingin sekali. Tiap Chu Hoatong merupakan koksu negara, ia dihormati oleh rakyat dan kaisar Mongolia, bahkan kepandainya pun tinggi luar biasa. Tidak biasanya ia dilayani dengan sikap seperti yang diperlihatkan Swat Tochu. Walaupun telah dilihatnya tadi betapa Swat Tochu membuat Loong suara yang jadi kekuatan seperti itu. Namun sama sekali Tiap Chu Hoatong tidak jari. Malah dengan gusar ia mengebutkan ujung jubahnya, di mana kemudian kedua tangannya dirangkapkan, dengan sikap siap menyerang. Swat Tochu tetap berdiam saja mengawasi sikap Tiap Chu Hoatong, ia merasakan sambaran dan dorongan kuat sekali dari ujung jubah Tiap Chu Hoatong. Namun Swat Tochu hanya dengan memusatkan kuda-kuda kedua kakinya, lalu balas mendorong dengan tenaga inti esnya. Tiap Chu Hoatong jadi terkejut, ia merasakan tubuhnya disambar angin yang dingin sekali, melebih dinginnya es dan juga tubuhnya seperti terbungkus oleh lapisan es. Tetapi sebagai seorang yang memiliki kepandain tinggi, di samping itu juga memang telah menguasai ilmu yoga dengan sempurna, Tiap Chu Hoatong tidak jari dengan hawa dingin tersebut. Ia telah merangkapkan kedua tangannya. Kemudian memusatkan tenaga murni di tantiannya, lalu menggerakkan kedua tangannya itu. Dengan demikian tampak ia telah mengeluarkan hawa yang panas, yang bukan main. Dua kekuatan yang berlainan sifatnya itu. Yang satu dingin melebih es, dan yang satunya lagi panas melebih panasnya api telah saling bentur. Untuk orang-orang yang berkepandain rendah, tentu mereka tidak mengetahui hebatnya bentrokan yang terjadi itu. Maka mereka hanya mengetahui bahwa kedua orang itu hanya mengadu kekuatan tenaga dalam. Tetapi Liong Tsai Syang dan juga Pangeran Galik, telah melihat bahwa Koksu negara itu tengah berusaha untuk membendung serangan hawa dingin dari tenaga inti es yang dilancarkan Suat Tochu. Begitu juga halnya dengan Suat Tochu, yang telah berusaha untuk menindih dan memunahkan tenaga yang yang dikeluarkan oleh Triat Suho atau Kedua orang itu masing-masing berdiri berhadapan dengan terpisah jarak setombak lebih. Mereka mengawasi dengan muka yang terpancar kekerasan dan juga urat-urat di muka mereka mulai tampak. Begitu keadaan menjadi sunyi, keduanya telah bergerak lagi dengan kedua tangan digerakan. Hampir bersamaan dengan benturan yang terjadi, tubuh mereka juga bergoyang-goyang. Yang seorang diselubungi oleh hawa dingin, mukanya memerah, tubuhnya dingin bagaikan darah di sekujur tubuhnya menjadi beku. Sedangkan yang seorang lagi, Suat Tochu, mukanya mulai merah, keringat mengucur keluar deras sekali dari sekujur tubuhnya. Dilihat dari keadaan seperti ini, tampaknya Suat Tochu juga tengah dikuasai hawa yang yang luar biasa panasnya. Triat Suho atau Ong sama sekali tidak menyangka bahwa Suat Tochu ini merupakan tokoh sakti yang mungkin sudah tidak ada duanya di kolong langit ini. Tadi memang ia telah melihatnya bahwa Suat Tochu bukan orang sembarangan, namun sebagai kok su negara yang memiliki kemuliaan, tentu saja dia harus turun tangan membela pangeran galik. Hanya saja ia tidak menyangkanya bahwa Suat Tochu demikian tangguh. Dalam beberapa kali gebrakan dengan saling mengebrakan tangan, mengadu tenaga dalam yang berlainan sifatnya itu tanpa saling bentur itu, Tia Suho atau Ong telah mengetahui bahwa lawannya ini sesungguhnya masih menang setingkat dari dirinya. Tetapi Tia Suho atau Ong tentu saja tidak mau menyerah begitu saja, lebih lagi ia memang merupakan seorang kok su yang dianggap paling mulia di samping kaisar mereka. Walaupun harus mempertaruhkan jiwanya, Tia Suho atau Ong tetap melindungi pangeran galik. Setelah merasakan bahwa tenaga yangnya itu semakin lama semakin tertindih oleh hawa dingin dari lawannya, Tia Suho atau Ong mengeluarkan suara bentakan nyaring, di mana tubuhnya telah digetarkan dan bulu-bulu disekujir tubuhnya seperti berdiri tegak. Pendeta ini telah mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu Soboch, semacam ilmu yang telah diciptakannya dari Inti Sari Yoga dan Inti Sari Lwakang di daratan Tionggoan ini, di mana 10 tahun lebih belakangan ini Tia Suho atau Ong memang telah merampungkan ilmunya tersebut. Waktu ilmu itu belum merampung benar, Tia Suho atau Ong tidak pernah mempergunakannya. Dan baru kali ini ia ingin mencobanya untuk dipergunakan menghadapi ilmu Suat Tochu. Soboch ternyata merupakan ilmu tenaga dalam yang luar biasa. Karena Tia Suho atau Ong telah berhasil melatih rampung, ia telah mencapai tingkat yang tinggi sekali, di mana ia bisa mempergunakan tenaga murninya sekehendak hatinya. Setiap kali ilmu tersebut digunakan, bulu-bulu disekujir tubuh Tia Suho atau Ong berdiri, dari seluruh pori-pori kulitnya menguap semacam kekuatan, di mana munculnya tenaga itu bergelombang. Mula-mula perlahan, namun semakin lama semakin menjadi kuat. Yang lebih luar biasa lagi, jika tenaga tersebut memperoleh perlawanan, semakin kuat tenaga lawan, semakin kuat daya tolaknya, semakin lunak serangan lawannya, semakin ketat pula libatan tenaga dalam Tia Suho atau. Dengan begitu, baik lawan yang berkepandayan tidak begitu tinggi atau memang lawan yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, jika telah terkena serangan itu, miscaya akan mengalami suatu bencana yang tidak kecil. Kini Tia Suho atau memang bermaksud mencoba ilmunya itu, yang memang sebelumnya tidak pernah dipergunakan. Dengan tubuh menggigil, ia telah menggerakkan perlahan-lahan kedua tangannya. Soboch memang hebat, karena tidak lama kemudian hawa dingin yang mempengaruhi tubuh pendepak itu berangsur-angsur telah berkurang. Suat Tochu sendiri terkejut. Berulang kali ia mengempos semangat dan tenaganya untuk mengirim tenaga inti esnya. Namun setiap kali pula tenaganya itu seperti terbendung oleh suatu kekuatan. Dan akhirnya lenyap tidak berbekas, sama sekali tidak memberikan hasil kepada lawannya yang seorang itu tenaga inti esnya seperti tidak memiliki keampuhan lagi. Diam-diam Suat Tochu kaget bukan main. Ia penasaran. Karena sejak ia telah melatih sempurna tenaga inti esnya itu, tidak pernah ada yang sanggup menghadapinya. Terlebih lagi jika ia telah mempergunakan sampai tingkat ke-8. Namun sejauh itu Suat Tochu memang tidak mempergunakan sampai ke tingkat ke-8 begitu juga sekarang, dikala ia menghadapi Tia Tsu Hoa Tong, baru mempergunakannya sampai tingkat ke-6. Namun melihat tenaga inti esnya itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Tia Tsu Hoa Tong, Suat Tochu menambah lagi kekuatan inti esnya itu, di mana ia telah mempergunakan kekuatan tingkat ke-7. Maka hawa dingin yang mengurung Tia Tsu Hoa Tong semakin dingin dan lapisan es yang seperti akan membungkus tubuh Tia Tsu Hoa Tong semakin tebal juga. Namun Tia Tsu Hoa Tong dengan ilmu Sobochnya itu juga telah mengerahkan kekuatan murninya, di mana ia menggetarkan tubuhnya semakin cepat juga, dan di saat itu tampak Tia Tsu Hoa Tong tengah berusaha membuyarkan seluruh pengaruh hawa dingin yang menerjang dirinya. Jika memang ia berhasil memunahkan hawa dingin itu, dan juga berhasil membendung kekuatan tenaga inti es yang dipergunakan Suat Tochu, berarti ia akan dapat segera membalas menyerang dengan ilmunya kepada Tsu Pulau Salju itu. Dengan semakin cepat dan kerasnya tubuh Tia Tsu Hoa Tong yang menggigil itu, dan juga bulu-bulu di sekujir tubuhnya yang semakin tegak berdiri dengan pori-pori kulit yang semakin besar terbuka, telah menyebabkan hawa yang muncul menguap dari tubuhnya itu semakin tebal. Daya pertahanannya semakin kuat, sehingga hawa dingin dari Suat Tochu tidak bisa mendekatinya, walaupun Suat Tochu telah mempergunakan ilmunya itu sampai tingkat ketujuh. Yo Him dan Wong Put Leong yang tengah menyaksikan jalannya pertempuran itu dari tempat persembunyian mereka, memandang kagum. Itulah suatu pertempuran yang jarang sekali terjadi di dalam Kang O. Begitu juga Cek Tian dan Naoyang Fung, di mana ibu dan anak ini mengawasi takjub dan kagum. Cek Tian dan Naoyang Fung memang telah melatih ilmu warisan Naoyang Hong. Seperti diketahui bahwa Naoyang Hong adalah salah seorang dari kelima jago luar biasa juga. Dengan diwarisinya kepandaian tersebut, yang tertulis seluruh kepandaiannya di kitab yang telah diberikan kepada Cek Tian, berarti Cek Tian maupun putranya itu telah melatih dengan baik. Hanya saja, yang kurang buat Aoyang Fung adalah latihan dan pengalaman. Dan bagi Cek Tian, dia memang telah berusia cukup lanjut, pula ia seorang wanita. Waktu Aoyang Hong menciptakan ilmunya itu untuk dipergunakan oleh laki-laki, maka tidak sesuai dipergunakan oleh wanita. Itulah sebabnya Cek Tian tidak bisa melatih diri lagi dengan sempurna. Pangeran Galik yang memiliki kepandaian yang tidak rendah, walaupun tidak setinggi kepandaian Tia Tsu Hoa Tong, namun dia memiliki kepandaian yang tidak sembarangan. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas, pengalaman yang cukup. Melihat jalannya pertempuran seperti itu, ia jadi kagum bukan main. Diam-diam di hatinya berpikir, orang aneh itu yang menjadi lawan koksu itu memang benar-benar hebat. Kepandaiannya itu jarang sekali terdapat di dalam rimba perailatan. Jika saja dia bisa kutarik ke dalam tanganku, dia dapat diberikan kedudukan sebagai wakil ataupun sebagai pemimpin dari seluruh jago-jago yang bekerja di bawah perintahku. Berpikir seperti itu, Pangeran Galik telah mengawasi jalannya pertempuran yang luar biasa itu dengan sikap bersungguh-sungguh. Namun hati kecilnya terus juga berpikir, memang belakangan ini kulihat ada gejala kurang baik pada koksu. Sikapnya padaku tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Walaupun dia selalu bersikap manis, namun dibalik sikapnya yang manis itu lewat sinar matanya, tampak jelas dia seperti juga membenciku. Malah menurut laporan terakhir dari orang kepercayaanku, bahwa koksu kemungkinan tengah menghimpun jago-jago di bawah kekuasaannya untuk melakukan sesuatu. Yang jelas dia ingin menindih pengaruhku karena berpikir begitu, maka Pangeran Galik telah mengawasi koksu Tia Chu Hoatong yang tengah memusatkan seluruh kekuatan tenaga sobochnya untuk membendung hawa dingin lawannya di mana Suat To Chu memang tengah mengerahkan tenaga inti esnya tersebut pada tingkat ketujuh. Tubuh Tia Chu Hoatong tergetar cukup keras, karena di samping dia mengerahkan tenaga, lagi pula dia pun menerima gempuran yang hebat mengandung hawa dingin yang luar biasa. Jika memang Suat To Chu hanya menyerang dengan gempuran tenaga biasa tentu Tia Chu Hoatong akan dapat menghadapi dengan mudah mempergunakan sobochnya ini, tetapi justru dibalik kekuatan tenaga dalam setiap gempuran Suat To Chu, mengandung hawa dingin yang lebih dinginnya es, sehingga tubuh Tia Chu Hoatong seperti juga akan dibungkus oleh lapisan es, yang tidak tampak sangat namun dingin sekali. Suat To Chu juga tampaknya penasaran bukan main, berulang kali tangannya itu telah diulurkannya, dia berulang kali mengempos hawa dingin untuk membungkus tubuh Tia Chu Hoatong, agar kok su negara ini tidak bisa untuk memberikan perlawanan lebih lanjut. Namun yang membuat Suat To Chu memperoleh kesulitan tidak kecil, justru dari sekujur tubuh Tia Chu Hoatong telah menguap semacam uap tipis yang membuyarkan setiap hawa dingin yang menyelubungi sekujur tubuhnya, di mana hawa dingin yang dikirim Suat To Chu lewat pukulan-pukulannya itu seperti telah buyar sendirinya. Pangeran Galik waktu itu masih berpikir lebih jauh, Beberapa orang-orangku telah berhasil menyelidiki juga bahwa kok su berusaha untuk merebut kedudukanku dan mengambil alih pengaruhku. Telah ada beberapa jago di bawah perintahku yang telah dipengaruhinya. Dia memang liahai dan memiliki kepandayan yang sempurna, dia merupakan saingan yang berat jika memang dia memiliki maksud-maksud yang tidak baik. Di samping aku harus hati-hati mengawasinya dengan ketat, aku pun harus berusaha menyelidiki terus apa yang dilakukan oleh kok su akhir-akhir ini. Karena belakangan ini, dia jarang hadir dalam rapat-rapat yang kuadakan, di mana dia sering tidak berada di istana, dan telah pergi ke suatu tempat yang tidak ingin disebutkannya dan setelah berpikir begitu, tanpa dikehendakinya pangeran Galik telah menghela nafas berulang kali. Tetapi perhatiannya terhadap pertempuran yang tengah berlangsung dengan hebat antara Suat Tocu dan Tia Chu Hoa Tong tetap tercurahkan dengan baik. Dan dia pun merasakan menyambar-nyambarnya hawa dingin yang terpancarkan dari setiap pukulan yang dilakukan oleh Suat Tocu pada Tia Chu Hoa Tong, sehingga si pangeran tersebut harus mundur menjauhi diri dari kalangan tiga tindak. Tia Chu Hoa Tong sendiri heran bercampur kaget. Heran karena dia tidak menyangka ada ilmu seperti itu, yang demikian luar biasa, memiliki hawa yang demikian dingin menggigilkan tubuh. Waktu dia mulai melatih Sobochnya, hal itu tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia memang melatih tenaga luakangnya yang bisa dipergunakan dengan leluasa, yaitu jika lawannya menyerang keras, maka perlawanan dari tenaga latihan Sobochnya akan menolak lebih kuat dan keras. Jika lawan menyerang mempergunakan kera yang lunak, perlawanan itu akan melibat. Dengan lunak pula, sehingga tenaga lawan bisa dilibatkan dan dibalikan untuk menghantam lawan itu sendiri. Namun sama sekali Tia Chu Hoa Tong tidak menyangka bahwa sekarang ada orang yang bisa menyerang dengan begitu kuat, di samping dalam tenaga gempurannya itu terkandung hawa yang demikian dingin, yang melebih dinginnya es. Memang tenaga pukulan lawannya bisa dihadapinya, ditolaknya, namun hawa dingin itu yang seperti juga ingin membungkus tubuhnya, tidak bisa dilenyapkan oleh Tia Chu Hoa Tong, karena hanya hawa panas yang menguap dari sekujur tubuhnya, lewat tenaga latihan Sobochnya, maka hawa dingin itu bisa dibuyarkan. Itu hanya untuk sedikit. Kemudian hawa dingin itu mengurung tubuhnya lagi. Bunyar lagi, dan datang lagi. Begitu seterusnya. Tentu saja telah membuat Tia Chu Hoa Tong harus memutar rotak mencari jalan untuk dapat menghadapi ilmu yang aneh seperti itu. Sedangkan Suat Tocu sendiri semakin lama semakin penasaran. Semakin cepat dia menggerakkan kedua tangannya semakin hebat hawa dingin yang berhamburan menerjang ke tubuh Tia Chu Hoa Tong. Di mana tampak Suat Tocu berusaha untuk membungkus sekujur tubuh Tia Chu Hoa Tong dengan pengaruh hawa dinginnya itu. Memang Suat Tocu juga merasakan betapa wab tubuh Tia Chu Hoa Tong sering menolak padanya tenaga yang kuat sekali, mengembalikan tenaga gempurannya. Dengan demikian Suat Tocu juga kagum untuk kekuatan tenaga dalam yang dimiliki Koksu Negara tersebut. Namun sebagai tokoh sakti yang memiliki ilmu yang luar biasa, yang seumurnya belum pernah bertemu tandingan, Suat Tocu mana mau menerima keadaan seperti ini begitu saja? Setelah gagal beberapa dengan serangannya, Suat Tocu merubah Kero menyerangnya. Sekarang sambil menggerakkan terus kedua tangannya yang silih berganti menyerang kepada Tia Chu Hoa Tong, juga kedua kakinya telah melangkah menghampirinya, jarak mereka terpisah semakin dekat. Tia Chu Hoa Tong mengkerutkan alisnya. Manusia aneh, ini memiliki ilmu yang hebat luar biasa, siapakah dia? Tampaknya dia telah menguasai pusat inti bumi yang bisa dilatihnya dan bisa menyalurkan hawa yang demikian dingin. Aku harus berusaha merubuhkannya dengan segera. Karena jika tidak, sekali saja dia bisa menguasai diriku, di mana tubuhku terkurung oleh hawa dinginnya. Peredaran darahku membeku, sehingga tidak leluasa aku menggerakkan kedua tangan dan sepasang kakehku ini, dia segera bisa mencelakaiku mereka tampaknya bertempur dengan seru, tapi hati mereka berpikir terus berusaha untuk mencari jalan guna merubuhkan lawan masing-masing. Pikiran mereka pun bekerja terus, sedangkan Max mereka telah memandang dengan sorot yang benis dan mereka telah bertekad untuk menyelamatkan jiwa masing-masing. Dalam pertempuran ini, bukan lagi dipersoalkan kalah atau menangnya. Karena justeru dengan terjadinya pertempuran antara dua orang tokoh yang memiliki kepandayan yang begitu hebat dengan sendirinya sekali saja mereka lengah dan dapat termakan oleh lawan, jelas mereka akan bercelaka. Waktu itu, Swatocu telah beberapa kali melangkah maju mendekati Tiat Suho atau jarak pisah mereka semakin dekat juga, mereka telah berhadapan tidak lebih terpisah dari setombak. Wimput Leong telah berbisik di pinggir telinga Yohem, katanya, Tiat Suho atau merupakan kot senegara dari Mongolia, dia seorang luar biasa. Kepandayanya juga terlalu dasyat, sedangkan lawannya itu pun bukan lawan yang ringan, maka jika memang mereka bertempur dengan Kher seperti itu, tentu akan membuat mereka celaka bersama-sama. Yohem mengangguk. Ya, Swatocu seorang tokoh yang memiliki kepandayan luar biasa juga. Tetapi tampaknya, mereka akan segera menghentikan pertempuran karena keduanya rupanya berimbang jika tidak ada salah seorang yang terluka tentu mereka akan menghentikan pertempuran itu dengan segera. Jika tidak mereka akan terlibat dalam pertempuran yang tak berkesudahan selama berhari-hari, itu bisa mencelakai diri mereka masing-masing. Di mana tenaga luokang mereka akan punah sebagian Wimput Leong menghela nafas. Jika melihat kedua orang itu, segera aku menyadari bahwa kepandayan yang kumiliki sesungguhnya tidak memiliki apa-apa, dengan demikian, berarti untuk dapat malang melintang. Dalam kalangan Kang Ou, memang tidak pantas untukku. Hai, aku telah 20 tahun lebih berlatih diri namun kepandayan yang kami miliki tidak seujung kuku. Kedua orang itu setelah berkata begitu, muka Wimput Leong jadi guram. Yo-Him tertawa. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang hebat, sedangkan aku sendiri belum tentu bisa menghadapi mereka, tiampu kata Yo-Him. Kepandayan mereka mungkin berimbang dengan kepandayan ayah ibu, Wimput Leong menghela nafas lagi. Ya, jika saja sekarang ini ada Yotai Hiyap tentu mereka bisa dipisahkan, aku perlu diselamatkan keluar dan tempat ini, Yo-Him tersenyum. Walaupun ayah tidak mau mencampuri lagi urusan dalam dunia persilatan, tetapi aku sebagai anaknya tentu tidak akan membiarkan ciam puat terlantar di sini. Jangan khawatir, walaupun Pangeran Galik memiliki banyak pahlawan-pahlawannya yang gagah, nanti aku menolongmu keluar dari tempat ini. Womput Leong tersenyum pahit, katanya. Sesungguhnya aku tidak memikirkan perihal keselamatan diriku, hanya yang membuatku jadi tidak tenang adalah tempat penyimpanan harta karun ini. Jika sampai terjatuh ke dalam tangan Pangeran Galik, maka sia-sia belaka usahaku, selama ini beberapa kali Womput Leong menghela nafas lagi, wajahnya semakin guram saja. Waktu itu Yo-Him ingin menghiburnya lagi, tetapi dia dikejutkan oleh suara teriakan Tia Tsu Hoatong di luar ruangan, di mana tampak Tia Tsu Hoatong sambil memutar kedua tangannya itu berulang kali untuk mendesak suatu cu, dia telah mengeluarkan pekek yang mengguntur. Hebat Kera dia menyerang, demikian dasyat Kera dia mendesak, sehingga tenaga gempuran yang disalurkan oleh suatu cu bagaikan terbentur dengan lapisan dinding yang tebal sekali, dan berbalik malah menghantam suatu cu sendiri. Pemilik Pulau Es itu tidak berdiam diri saja, dia telah mengeluarkan suara tertawa bergelak-gelak yang nyaring kemudian katanya, memang hebat sekali kepandaian lawanku ini, sungguh mengembirakan. Sungguh mengembirakan dan sambil berkata begitu, tampak suatu cu telah mengempos semangatnya. Dia telah menerjang lagi dengan kedua tangan dimajukan lurus ke dada lawannya, di samping itu tenaga gempuran yang dipergunakannya semakin hebat. Tia Tsu Hoatong juga mengempos semangatnya. Kedua jago yang memiliki kepandaian begitu luar biasa, telah berhadapan dengan tubuh menggigil. Jika Tia Tsu Hoatong mulai dikuasai oleh hawa dingin yang membuatnya menggigil, namun muka dan tubuhnya basah oleh butir-butir keringat akibat pengerahan hawa tenaga murni sobochnya, maka waktu itu suatu cu juga terhuyung-huyung dengan tubuh bergoyang-goyang seakan-akan ingin jatuh. Tapi kedua kakinya tidak berubah kedudukan, di mana dia tetap berada di tempatnya. Dengan demikian, kedua orang ini memang tengah saling memusatkan. Seluruh kekuatan mereka yang terhebat berusaha untuk saling menindih lawannya. Dalam keadaan tegang seperti itu, di mana dua orang tokoh sakti tengah mengadu kekuatan untuk mempertaruhkan mati hidupnya jiwa mereka, dari dalam ruangan terdengar suara seruan tertahan seorang gadis. Kemudian tampak berlari keluar seorang gadis berusia 7 atau 18 tahun, di mana gerakan tubuhnya gesit sekali, dan dia telah melangkah mendekati Pangeran Galik. Dia pun telah memanggil, ayah Pangeran Galik telah menoleh dan tersenyum, katanya, Kau Sasana, pergilah kau masuk kembali, di sini ada orang jahat, nanti jika urusan telah selesai, aku akan segera menemuimu. Tetapi gadis cantik jelita itu, seorang gadis mongolia, yang ternyata merupakan puteri dari Pangeran Galik, yang bernama Sasana itu telah tersenyum dengan manis. Tidak ayah katanya menjeleng perlahan. Justeru aku ingin menyaksikan keramaian. Jika memang ayah memaksa aku masuk ke istana, maka biarlah untuk selanjutnya aku tidak mau makan dan minum ayah itu kewalahan, dia memang sangat memanjakan puterinya tersebut, yang merupakan puteri tunggalnya, jadi terlalu manja. Akhirnya Pangeran Galik telah mengangguk. Baiklah, tetapi jika memang keadaan tidak mengizinkan, engkau harus meninggalkan tempat ini. Sebab bisa membahayakan dirimu katanya. Sasana mengangguk. Ayahku seorang pahlawan raja, memiliki pengaruh dan kekuasaan besar. Juga gagah perkasa. Siapa yang berani menghina aku menyahuti puteri itu dengan manja dan memperlihatkan sikap jenaka dengan meleletkan lidahnya. Pangeran Galik tersenyum, dia menarik tangan puterinya agar berdiri di sampingnya. Kemudian ayah dan gadisnya itu telah menyaksikan lebih lanjut pertempuran yang tengah berlangsung antara Suat Tocu dengan Tia Tsuho Ato. Sedangkan Oyang Fuak Tu melihat munculnya gadis itu telah memandang dengan matlah, tidak berkedip. Memang baru pertama kali ini dia telah melihat gadis secantik itu di mana selain pakaiannya yang reboh, juga demikian cantik jelita. Matanya yang gemerlapan, bagaikan kerat kerlitnya bintang-bintang di langit, sikapnya yang manja dan lues itu, di samping dengan kejelitaannya yang memukau benar-benar merupakan seorang gadis yang sempurna kecantikannya. Lama dia memandang ke arah gadis itu, sampai suatu kali sasana telah menoleh kepadanya, dan telah tersenyum pada pemuda bertubuh pendek kecil itu. Hati Aoyang Fu tergoncang keras, mukanya merah, dia juga balas tersenyum, namun segera membuang pandang ke arah pertempuran di tengah gelanggang. Jantungnya berdegup keras sekali. Ibunya Cek Tian telah melihat sikap putranya. Ia menarik lengan baju anaknya itu, bisiknya, dia putri musuh besar kita, matamu jangan jelalatan seperti itu Aoyang Fu hanya mengiakan dengan pipinya yang berubah merah lagi. Dia jengah ibunya mengetahui laganya tadi. Waktu itu Tia Tsu Hoa Tong telah mengeluarkan suara bentakan lagi, tangan silih berganti mengebut ke arah depannya, pada suatu cu. Setiap kali dia menggerakkan salah satu tangannya, yang digerakkan perlahan dan lambat sekali, bagaikan tangannya itu berat bukan main. Kedua kaki Tia Tsu Hoa Tong telah melesak beberapa ding di lantai. Dan lantai yang terdiri dari batu hijau itu telah hancur, kemudian kaki itu semakin melesak ke dalam. Setiap kali Tia Tsu Hoa Tong menggerakkan kedua tangannya, setiap kali itu pula kedua kakinya melesak semakin dalam sampai akhirnya telah melesak sebatas betisnya. Suatu cu. Waktu itu keadaannya tidak separah Tia Tsu Hoa Tong. Namun dia pun tidak kurang berbahayanya, karena dirinya seperti juga terancam oleh kekuatan wakangnya Tia Tsu Hoa Tong setiap waktu. Jika ia memang lengah, tentu dirinya akan terluka parah. Serangan hawa dingin yang terpancar dari setiap pukulannya itu seperti juga sudah tidak memiliki pengaruh apa-apa untuk Tia Tsu Hoa Tong lagi. Sekujur tubuh Tia Tsu Hoa Tong bagaikan telah terlindung dan terlapis oleh kekuatan sobochnya yang menguap hawa panas yang semakin tebal juga. Tetapi Suatu cu tidak mau menerima keadaan seperti itu, karena dia penasaran bukan main. Beberapa kali dia telah mengempos semangatnya. Walaupun memang terlihat dia menang dalam satu tingkat itu dari Tia Tsu Hoa Tong, namun sulit sekali baginya untuk dapat merubuhkan kok su negara itu dalam waktu yang singkat sekali. Sedangkan Tia Tsu Hoa Tong sendiri memang telah menyadari, tidak mungkin dia bisa merubuhkan lawannya, namun dia pun tidak mungkin bisa dirubuhkan lawannya. Yang jelas dan pasti, jika memang mereka bertempur terus-menerus seperti itu tentu akan menyebabkan mereka terluka di dalam, sama-sama bisa bercelaka. Kemungkinan besar mereka pun akan binasa bersama-sama. Yohim yang menyaksikan jalannya pertempuran seperti itu berpikir, alangkah sayangnya jika kedua orang itu sampai terluka. Mereka merupakan dua orang tokoh rimba perselatan yang memiliki kepandayan yang luar biasa, tentunya dilatih dan diperoleh tidak dengan mudah. Alangkah sayangnya jika sampai mereka berdua tercelaka. Sedang Yohim berpikir seperti itu, tiba-tiba mata pemuda itu jadi terpentang lebar-lebar, karena waktu itu dilihatnya muka Tia Tsu Hoa Tong Benis bukan main, mimik mukanya keras sekali, yang heran, kedua kakinya biarpun terpendam dalam tanah, poh tubuhnya itu telah bergoyang-goyang, sebentar ke depan sebentar ke belakang, dengan demikian dia seperti juga orang yang akan rubuh ke depan atau ke jengkang ke belakang. Sedangkan tubuh, Suat Tsu tetap berdiam dari di tempatnya namun mukanya sebentar merah, sebentar hijau, sebentar kuning pucat. Kedua orang itu benar-benar tengah menghadapi detik-detik yang menentukan dalam pertempuran itu. Semua orang-orang hadir di tempat itu jadi memandang dengan tegang. Sedangkan Suat Tsu dan Tia Tsu Hoa Tong masing-masing mengerahkan seluruh kekuatan yang ada pada mereka, untuk mengatasi keadaan yang demikian membahayakan jiwa masing-masing. Dalam kesunyian seperti itu, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan hijau, gerakannya begitu ringan dan cepat sekali. Disusul dengan teriakan kaget pangeran galik. Sasana rupanya di waktu Tia Tsu Hoa Tong dan Suat Tsu dalam keadaan terancam seperti itu di mana keduanya terlibat dalam pertempuran yang menentukan, dengan secara tiba-tiba Sasana telah melompat dengan gesit sekali. Gerakannya begitu ringan yang tahu-tahu telah melompat ke tengah gelanggang. Tentu saja perbuatan Sasana membuat pangeran galik jadi terkejut bukan main. Dia berkulatir sekali. Untuk mencegah perbuatan putrinya yang selalu dimanjakan itu, sudah tidak keburu lagi. Jika memang Sasana menyelap di tengah-tengah kedua orang yang tengah saling mengadu kekuatan untuk mati dan hidup itu, tentu tubuh Sasana akan hancur tergempur dua kekuatan tenaga raksasa. Tetapi apa yang dikhawatirkan oleh pangeran galik ternyata berlebihan. Sebab waktu itu, Sasana yang tiba di pinggiran Tiat Suhoatong dan Suat Tocu tidak berdiam diri. Dia memang menyelap di tengah, namun kedua tangannya digerakkan cepat sekali. Tangan kirinya diulurkan untuk menyampok tangan Tiat Suhoatong, sedangkan tangan kanannya telah mengebut perlahan tangan Suat Tocu. Gerakan yang dilakukannya seperti juga tidak mempergunakan tenaga. Kedua jago yang tengah mengadu ilmu itu telah letih sekali. Walaupun mereka bertempur belum setengah harian, namun memergunakan kekuatan tenaga mereka itu yang berlebihan, sebab mereka pun memang menemukan tandingan yang setimpal, dengan kepandayan yang sama-sama tinggi dari sempurna. Hebat, kesudahan dari dorongan kedua tangan Sasana, karena tubuh Suat Tocu telah terdorong melangkah mundur satu tindak ke belakang dan Tiat Suhoatong terdorong dengan tubuh seperti akan terjengkang, karena kedua kakinya telah tertancap ke dalam bumi, dengan sendirinya, hanya tubuhnya itu saja yang seperti ingin kejengkang. Kemudian, Sasana telah melompat menjauh dua tindak, sambil berkata, hentikan Suat Tocu dan Tiat Suhoatong yang terpisah dari libatan kekuatan tenaga masing-masing, telah berdiri tertegun sejenak. Apalagi yang dilakukan oleh Sasana sesungguhnya berbahaya. Dia meminjam kekuatan kedua tenaga dalam dari kedua orang yang tengah bertarung, dengan care setel melontarkan seribu kati sehingga dengan care yang tepat. Walaupun dengan tenaga yang tidak begitu besar si gadis bisa memisahkan kedua tokoh perselatan yang lihai itu. Jika memang harus menghadapi salah seorang dari kedua jago itu Sasana tidak akan sanggup, karena kepandainya masih berada di tingkat bawah terpaut jauh sekali. Semula mereka menduga orang yang menyelak di antara mereka, untuk melepaskan mereka dari libatan dua kekuatan yang tengah saling bentur itu adalah seorang tokoh perselatan yang telah dilanjut usia. Tetapi kenyataannya seorang wanita yang demikian cantik jelita, juga masih berusia muda sekali. Dan yang paling terkejut adalah Tiat Suhoatong. Segera saja ia mengenali orang yang telah memisah dia dengan Suat Tocu adalah puteri dari Pangeran Galik. Sama sekali dia tidak menduga bahwa Sasana memiliki kepandainya yang hebat. Semua orang juga jadi berdiri bengong mengawasi gadis itu. Demikian halnya juga dengan Pangeran Galik. Semula dia kuatirkan keselamatan puterinya itu, tetapi setelah melihat apa yang terjadi dia jadi lebih kaget dan bercampur girang, karena kaget mengetahui puterinya itu memiliki kepandainya yang demikian hebat, sedemikian girang. Dia sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa puterinya itu sesungguhnya merupakan salah seorang pandai yang memiliki kepandainya silat jauh di atasnya. Jangankan untuk memisahkan Tiat Suhoatong dengan Suat Tocu yang tengah terlibat dalam suatu pertempuran yang seru dan menentukan itu, sedangkan untuk ikut maju ke tengah gelanggang saja, berdiri di dekat kedua orang itu mungkin Pangeran Galik sudah tidak sanggup. Tetapi puterinya itu, Sasana justru telah berhasil memisahkan kedua orang yang memiliki kepandainya yang luar biasa tingginya itu dengan hanya satu gerakan. Setelah tersadar dari bengongnya, Pangeran Galik telah berlari memburu kepada Sasana, tegurnya, Sasana kau membuat aku hampir mati kaget tetapi Sasana yang cantik jelita itu telah tersenyum manis. Ayah, sudah kukatakan, kau tak perlu berkhawatir atas diriku, aku sudah besar ayah aku bisa jaga diri baik-baik kata Sasana. Tapi, kepandainmu itu, siapa yang telah mewarisinya? Siapa guru-mu tanya Pangeran Galik? Sasana tersenyum. Tidak ada orang yang mengajari, aku pun tidak memiliki kepandain apa-apa, ayah menyahuti Sasana sambil tertawa lebar, sehingga terlihat jelas betapa barisan giginya yang putih berkilauan itu. Tiap Suho Atong telah menghapus keringat di kening dan mukanya, lalu dia membungkukan sedikit tubuhnya. Sambil tangan kanannya diletakkan di dada, katanya, terima kasih atas pertolongan kuncu, puteri. Hebat sekali tenaga luekangmu itu, hampir saja aku tidak sanggup menerima tolakan tanganmu itu Sasana tersenyum. Kok Su, itu hanya kebetulan saja, kau telah letih, maka mudah saja aku mendorong untuk memisahkan kalian, bukan menyahuti Sasana. Sedangkan Suat Tocu berbeda dengan Tiap Suho Atong. Dia gusar sekali, penasaran bukan main. Dialah seorang tokoh yang memiliki kepandain luar biasa. Tak sembarang orang menerima tangannya dan serangannya. Tetapi ketika di waktu dia tengah memusatkan kekuatan hebat untuk menindih Tiap Suho Atong, si gadis yang muda usia itu, didengarnya telah dipanggilnya oleh Tiap Suho Atong sebagai kuncu, puteri, dengan sekali gerakan tangannya berhasil mendorongnya sampai mundur satu langkah ke belakang, kuda-kuda kedua kakinya juga tergempur. Inilah pengalaman pertama yang pernah dialaminya. Siapa kau tanyanya bengis? Atau kau memang ingin menggantikan orang menguliasi gundul itu untuk berurusan dengan kusah sana tersenyum manis? Maaf, maaf paman katanya cepat dengan sikap yang cenaka. Jangan paman marah. Aku hanya ingin memisahkan kalian saja. Mana berani aku bersikap kurang ajar padamu? Suat Tsu mengetahui jika memang dia tadi bisa mengerahkan tenaganya seperminuman teh lagi kemungkinan besar dia bisa merubuhkan Tiap Suho Atong. Karena dia merasakan tenaga dalam koksu itu telah terguncang tidak karuan, daya lawan dan daya bendungnya tidak sekuat semula. Dalam keadaan seperti itu Tiap Suho Atong memang telah jatuh di bawah angin. Tapi siapa sangka, gadis ini telah memisahkan mereka. Dengan demikian, jelas si gadis bukan memisahkan mereka, hanya sengaja menolongi Tiap Suho Atong. Rupanya Sasana juga mengetahui jika pertempuran itu berlangsung beberapa saat lagi lamanya. Tentu Tiap Suho Atong akan bercelaka. Suat Tsu mendengus dingin. Dia merupakan golongan tua, tidak bisa dia turun tangan terhadap gadis muda jelita itu yang termasuk golongan muda. Namun hatinya mendongkol dan penasaran sekali, maka dia menggerakkan tangan kanannya, plak batu gunung yang ada di sampingnya telah ditamparnya semplak besar sekali, meluruk jadi abu. Itulah tamparan yang mengandung tenaga yang luar biasa kuatnya. Hem, beritahukan siapa gurumu kata Suat Tsu dingin. Suruh dia keluar untuk bertemu denganku karena melihat gadis ini memiliki luakang yang luar biasa, jelas gurunya itu seorang lihai yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali. Sasana telah bersenyum. Maafkan aku telah berlaku kurang hormat. Guruku itu jarang sekali muncul dalam keng ou, maka itu jarang sekali orang mengetahui namanya dan dia pun tidak ingin namanya disebut-sebut. Maafkan dan Sasana telah merangkapkan sepasang tangannya, dia telah menjura memberi hormat. Sedangkan Suat Tsu telah mengawasi dengan meti mencilak, tahu-tahu dia mengebut dengan tangan kanannya. Dari mana muncul angin yang menerjang kuat sekali kepada Sasana. Sasana menundukkan tubuhnya sedikit, yang membungkuk ke depan, maka lewatlah serangan Suat Tsu. Dia hanya merasakan hawa dingin yang mempengaruhi punggungnya, tetapi itu tidak lama, kemudian lenyap. Hebat kepandayanmu, usiamu masih muda namun engkau bisa memunahkan serangan itu dengan mudah. Baiklah, suatu saat kelak, aku ingin sekali berkenalan dengan gurumu itu setelah berkata begitu. Dengan masih mendongkol, Suat Tsu telah bersiun menyaring. Dari luar istana yang mirip perbentangan itu telah terdengar suara mengerang aneh sekali, kemudian berkelebat sesosok bayangan putih yang melompat masuk. Ternyata itulah seekor biruang, yang tak lain dari biruang salju peliharaan Suat Tsu. Kemudian dengan gerakan yang ringan sekali, Suat Tsu telah melompat ke punggung biruang itu. Dia duduk di punggung biruang tersebut yang membawanya melompat dinding yang tinggi itu, meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Pangeran Galik telah menghela nafas dalam-dalam kemudian menoleh kepada Aoyang Fu dan Cek Tian, tanyanya, kalian telah menimbulkan kekacauan di tempat ini, desa kalian tidak ringan. Tangkap kedua orang itu dan perintah yang terakhir itu ditujukan kepada anak buahnya. Cek Tian telah tertawa dingin, sama sekali dia tidak takut. Malah katanya, HMM kami berani datang kemari berarti kami memang bersedia untuk menerima apa yang akan terjadi pada diri kami. Kami akan mempertaruhkan jiwa kami untuk kebinasaanmu ini tetapi Aoyang Fu mengambil sikap lain dengan ibunya. Walaupun tubuhnya bercacat, ukurannya yang pendek seperti anak kecil itu, namun otaknya tidak demikian dangkal, dia cerdik sekali. Dilihatnya, di samping pangeran galik yang memang memiliki kepandayan yang tidak rendah, juga terdapat pahlawan-pahlawannya pangeran itu yang semuanya memiliki kepandayan sangat tinggi Dan terutama sekali juga terdapat Tia Tsu Hoa Tong yang lihai dan putri pangeran itu yang tampaknya memiliki kepandayan yang luar biasa, maka Aoyang Fu tidak berlaku nekat, dia menarik tangan ibunya, katanya, ibu mari kita pergi Ibunya telah menoleh kepada anaknya itu dengan sorot metu yang tajam. Apakah bilang tanyanya, dia pun telah melihat pahlawan-pahlawannya pangeran galik telah mengurung mereka.